Intro Belum lama ini media sosial dihebohkan dengan video Menteri Sosial Tri Risma hari ini yang mencuci mobil dinas Kemensos. Kini Risma pun mengungkit momen tersebut dihadapan para mahasiswa dalam Konferensi Mahasiswa Nasional Cili 3 2023 di Jakarta Selatan pada selasa 14 Maret 2023. Risma mengatakan tidak ada yang hina di dunia ini. Mantan wali kota Surabaya itu mengaku dirinya memang kerap melakukan bersih-bersih berdasarkan inisiatifnya sendiri. Selain momen saat mencuci mobil dinas, Risma juga menceritakan pengalamannya kalah mengalami patah tulang. Patah tulang ini dialami Risma karena terpeleset saat membersihkan selokan. Peristiwa itu terjadi saat dirinya masih menjabat sebagai wali kota. Risma mengatakan aksi bersih-bersih itu bukan sebuah permasalahan yang perlu dibesar-besarkan publik. Ia juga menyebut tangan yang dipakai untuk bersih-bersih adalah tangannya sendiri, jadi tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Terutama soal membersihkan selokan itu, Risma menjelaskan ia melakukan aksi itu karena tidak mau melihat warganya terdampak banjir. Selain itu, Risma juga mengungkapkan bahwa orang lain boleh bermain golf, mengapa dirinya tidak boleh mencuci mobil. Sebelumnya beberapa waktu lalu viral di media sosial video yang menunjukkan Menteri Sosial di Risma hari ini tengah mencuci mobil dinas. Mobil itu turut menjadi sorotan karena pajaknya disebut mati. Video Risma mencuci mobil itu diunggah beberapa akun Instagram. Risma tampak memakai baju putih dan celana hitam serta kerudung hitam sedang. Risma mencuci mobil menggunakan selang lengkap dengan sepatu bot merah. Mobil yang dicuci itu berwarna hitam dengan plat merah B1540PGS. Dalam keterangan yang dibagikan dinarasikan pajak mobil tersebut mati. Bagaimana menurutmu terkait aksi mensos Risma dan klarifikasinya itu? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah menonton.